Halo assalamualaikum hari ini saya mau kasih tip caranya bikin pandan cake atau bolu pandan miletnya bahan-bahannya 3 telur 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh SP 150 gram gula pasir 200 gram tepung terigu pakai segitiga biru juga bisa ya terus ke satu sendok teh pandan Hai rasa pandan ya ini ya satu sendok teh ya pakai saya pakai santan kara ya setengah setengah ini santan kara saya pakai setengah kota ya pakai setengahnya aja ini kan ada 200 ml jadi pakainya 100 ml aja Ayo kita ikuti video berikutnya Hai masukkan telur gula SP sama itu santannya terus dikocok dan kekepatan ini dia selama ngepuk yang terbuka dan T pallUNDng hai 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 Kata kainat dan kebetulan tepung teguknya saya udah ayak ya tadi ya udah diayak ya terus sama itu pewarnanya saya udah kasih satu sendok teh ya terus kita kocok lagi selama tiga menit terakhir tadi saya lupa ini ya minyak gorengnya dikasih minyak goreng tiga sendok makan ya tiga sendok makan minyak goreng ini terakhir terus kocok sebentar biar ini campur jadi satu gitu ya kocok sebentar biar rata aja ya setelah adonan tercampur rata masukkan adonan ke loyang yang yang sudah di olesin minyak ya kita masukkan semuanya nah udah seperti ini kita hentak-hentakkan ya biar merata panggang dengan api kecepatan 150 selama 25 menit kita mulai dan setelah 25 menit ya kita keluarkan kita lihat hasilnya tadaaa bagus banget pokoknya cantik ini ya kita tunggu dulu ya 5 menit biar adem dulu kita keluarin dari tempatnya nah ini dia teman-teman hasilnya empuk banget enak banget dan rasanya pas banget ya silahkan mencoba ya teman-teman nih hasilnya bolu pandan anti gagal selamat menikmati